Pertemuan Amin dan Rizik dipublikasikan, ada apa? Seperti yang sudah banyak diprediksi oleh beberapa orang, Amin Rais yang berangkat umroh akhirnya bertemu dengan sahabatnya dalam aksi bela berjilid nomor togel, Rizik Sihab. Tapi tidak seperti yang diduga, pertemuan mereka ini malah jadikan konsumsi publik. Kalau memang mau bertemu dan dalam status Rizik yang saat ini adalah sebagai orang buronan, maka hal yang paling baik adalah pertemuan diam-diam tanpa perlu dipublikasikan karena publikasi yang dilakukan akan menimbulkan efek domino terhadap Amin Rais. Jika yang mempublikasi pertemuan adalah pengacara Rizik, saya pikir tidak akan jadi masalah. Tapi keadilan Amin Rais yang bertemu langsung dengan Rizik dan disertai dengan bukti fotonya akan membuat Amin kemungkinan bisa dijadikan saksi dalam kasus Rizik. Dia bisa dimintai keterangan terkait posisi dan apa yang mereka bicarakan itu. Itu kalau polisinya mau menarik keterangan dari Amin. Lalu apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Ustadz Bukhari Muslim yang menjadi saksi pertemuan ini mengungkapkan apa yang dibicarakan oleh Amin dan Rizik. Dalam pertemuan itu, ternyata ikut juga anak Amin, Hanafi Rais. Bukhari menyebutkan bahwa Amin dan Habib Rizik berdiskusi panjang lebar. Bukhari menyampaikan isi diskusi keduanya mengenai persoalan bangsa. Begini kutipannya. Berbahagia ikut mendampingi dua tongkoh bangsa diskusi untuk keselamatan agama dan negara di Tanah Suci Mekah Al-Mukaroma. Demikian pernyataan Bukhari yang selama ini setia mendampingi Habib Rizik. Memang terdengar aneh kalau mendengar mereka ini disebut sebagai tokoh bangsa. Tapi karena yang menyebut adalah pengawal setia Rizik Sihab, saya memakluminya. Memaklumi bahwa memang dua orang ini adalah tokoh bangsa FPI. Tapi bukan bangsa Indonesia. Apalagi kalau melihat manuver-manuver dua orang ini yang mengobrak ngabrik Indonesia. Saya sendiri berpendapat kalau apa yang mereka bicarakan bukanlah keselamatan bangsa dan negara. Melainkan keselamatan diri mereka. Apalagi khususnya keselamatan Rizik Sihab yang saat ini adalah tersangka kasus pornografi. Mereka pasti sedang memikirkan strategi tersebut. Bagaimana nantinya kolaborasi FPI dan DPR untuk menyelamatkan mereka berdua? Polisi sendiri sudah melakukan sebuah strategi baru untuk mencari Rizik Sihab. Setelah retnotize mereka ditolak oleh Interpol karena ada hal yang harus dilengkapi. Mabes polis sudah menerbitkan blue notice untuk imam besar front pembela Islam Rizik Sihab. Blue notice adalah mekanisme pintaan informasi mengenai keberadaan pelaku dugaan tindak pidana yang berada di negara lain. Jadi kami terbitkan blue notice untuk kami mintakan itu untuk dicari kata kepala Piro Penerangan Masyarakat Kor Karopen Maspol Rizik Sihab di Lapangan Bayangkara Mabes Poli Jakarta Selatan. Blue notice itu isinya menanyakan di mana dia, kegiatannya apa, posisinya di mana, kegiatannya apa itu blue notice. Pertemuan Amin yang dipublikasikan ini menurut saya bisa menjadi pelunder bagi Amin sendiri. Polisi yang sudah meminta tolong polisi Arab Saudi untuk mencari posisi Rizik di sana dengan menepitkan blue notice bisa mengorik informasi dari Amin Rais dan segera menjemput Rizik. Tapi pertanyaannya, apakah polisi berani mengusik Amin Rais dengan memanggilnya sebagai saksi? Atau kalau tidak memanggil Hanif yang juga turut serta dalam pertemuan tersebut? Mengapa hal ini saya mengungkapkan? Karena Amin Rais itu bukan orang sembarangan. Dia punya banyak kartu as yang bisa menggerakkan elit politik menyerang polisi. Dalam kasus Alkes saja, Amin yang belum dipanggil KPK hanya disebutkan namanya di persidangan. KPK sudah mengalami serangan balik yang luar biasa. Amin langsung melakukan maneuver politik dengan segera saat ini KPK akan direpotkan dengan hak angkaib yang bisa mencampuri proses hukum. Dipublikasikannya foto pertemuan mereka itu menjadi suatu tantangan bagi pihak kepolisian untuk menangkap Rizik siap. Karena dengan munculnya foto ini menjadi seperti sebuah tantangan kepada polisi berani atau tidak menangkap Rizik. Atau berani tidak polisi mengungkap posisi Rizik dari Amin Rais. Dua orang ini seperti sedang menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan polisi atau siapapun yang sedang mengusut kasus mereka. Melalui foto yang dipublikasikan ini seperti sedang menantang keberanian pihak kepolisian. Beranikah pihak kepolisian mengusut Rizik melalui kasus ini? Semoga saja, Polisi Kejar. Dengan serius, Rizik. Kalau tidak, maka foto-foto seperti ini akan semakin rame. Karena mereka tahu bahwa polisi tak akan berani usut Rizik. Benarkah? Salam. Kabur. Terima kasih.